Entah karena kelakuan mereka sendiri atau sekedar jadi korban plot armor, kadang karakter di One Piece tuh ngalamin momen yang malu-maluin dan hina banget. Nah, sekedar ngingetin nih, kalau promo diskon spesial 500k subs dari merchandise di serik anime masih berlangsung. So, siapa tau lu semua minat, linknya ada di deskripsi. Nomor 1, Dedikasi yang sia-sia dari cerita Enix Lobby Arc Keboyang ganjir, lu nyamar jadi tukang kapal selama 5 tahun, cuma buat nyari kertas. Eh pas udah dapet, malah dikacauin sama kelompok bajak laut yang kebetulan lagi ngebenerin kapal disitu. Terus gara-gara salah satu anggota mereka diculik, kelompok itu galain gabukan ya topi jerami, yang kemudian ngobrak-ngabrik pulau keadilan. Nomor 2, Angkatan Laut yang Terzolimi, dari cerita Pang Hazard Ark Kayaknya karakter One Piece yang selalu kena buli tuh, si smoker mulunjir. Bahkan pas kemunculan pertamanya setelah time skip, nasibnya orang malang banget. Pertama, dihianatin komandanya sendiri di G5. Kalah ngelewan si laulah, dibantuin kelompok si Luffy buat ngebebasin para bocah korban eksperimen, dan terakhir, hampir mati dicincang sama si Doflamingo. Nomor 3, Sandra Anak Kecil, dari cerita Wonokuni Ark Nyebelin banget seriusan. Oke lah, gue juga ngerti, kalau dunia bajak laut tuh emang kotor. Tapi pas si Oden udah ngedominasi si Kaido, pas battle satu lawan satu, eh anak buah lawannya itu, malah bikin si Oden meleng. Gara-gara nipu, seakan nyandra anaknya yaitu si Momonosuke. Padahal, wujud Momonosuke ini tuh, rekayasa dari kekuatan buah iblis mane-mane. Alah hasil lah, si Oden kalah terus ditangkep. Nomor 4, Pemimpin Tanpa Wibawa, dari cerita Referee Ark Pernah gak jir, ada bajak laut yang datang ke Tanah Suci Marijoa sendirian, terus disambut sama Gorosei. Kesanya tuh, lima orang tua yang secara harfiah jadi pemimpin dunia tuh, tunduk, takut, atau bahkan respect sama keberadaan si Sanks. Yap, sesaat sebelum referee berlangsung, si Sanks datang ke Marijoa buat ngediskusiin sesuatu. Hinanya, Gorosei sama sekali kagak ngelawan. Nomor 5, Tentara Revolusi yang Terbuang, dari cerita Referee Ark Oke, gue juga tau, udah jadi kontraksi Kuma dari awal. Doi rela diubah seutuhnya jadi Fasifista sama si Pegapang, demi keberhasilan ngumpulin data pemerintah dunia buat dikasihin ke Tentara Revolusi. Tapi lo liat nasibnya sekarang jir, si Kuma jadi tunggangan Tenryubito, yang secara konstan disiksa tiap hari. Nah, yang aneh, kenapa sih si Dragon kagak nyelamatin si Kuma sebelum Doi diubah jadi gitu? Lah ini, nunggu referee dulu, baru deh ada niatan ngejemput. Itu juga diwakilin sama si Sabo. Nomor 6, Permohonan Ampun, dari cerita Marineford Ark Pas si Shirohige HP-nya udah 20% aja, si Teach masih nangis-nangis ngemohon ampun, supaya kagak dihabisin. Hina banget jir, seriusan pas nih momen, gue berharap banget, seenggaknya si Teach ngalamin cedera parah, dari serangan terakhir si Shirohige. Tapi ya, emang dasar udah sekarat, jadi si Shirohige-nya juga udah kagak kuat lagi. Nomor 7, Anak Yang Keras Kepala, dari cerita Premier in Ford Ark. Ngeyel ngejar si Teach yang udah berhianat, si S nekat nyeritu orang sendirian. Padahal si Shirohige-nya sendiri udah bilang kagak usah. Tapi ya gitu, pada akhirnya si S ketemu si Teach. Tanpa persiapan analisa apa-apa soal kekuatan baru si Teach, yaitu buah yami-yami, si S ngelewan doi satu-lawan satu. Hasilnya, si S kalah, terus dijeblosin ke Impel Down. Nomor 8, Aib Seorang Yonko, dari cerita Whole Cake Island Ark. Banyak banget nyer, momen dimana si Big Mom terhina banget. Dari awal cerita Whole Cake, bahkan sampai Wano. Pertama, udah jelas, rencana aliansinya sama Germa kacau balau. Pondek gelipnya berhasil dikopi si Brock. Hampir kecebur ditonjok si Jimbe lah. Ilang ingetan, terus diurus si Chopper. Pokoknya, kesan title Yonko tuh jadi hilang, kalau udah nyangkut masalah si Big Mom. Nafsu makannya aja yang gede. Ngurus kelompok si Luffy aja, kagak bisa. Nomor 9, Ideologi Ampas, dari cerita Wano Kuni Ark. Punya prinsip kagak mau nyakitin cewek tuh emang bagus. Dan itulah yang dianut sama si Sanji. Tapi ketololan juga ada batasnya. Pas nih orang ketangkep si Black Maria, si Sanji diem aja anjir, kagak ngapa-ngapain. Biarpun dipukulin sampe lukanya parah banget. Eh, yang tuh orang lakuin apa coba? Tereak-tereak, minta tolong ke si Robin. Perlu lu inget, kelakuan si Sanji ini tuh, bisa aja ngancem nyawa seluruh kuru topik jerami. By the way, berhubung di waktu gue bikini video, versi animenya belum diadaptasi. Jadi ya, yang ada cuma selain manganya doang. Nomor 10, Rasa Percaya Diri Yang Ceroboh, dari cerita Wano Kuni Ark. Selain si Sanji, kaptennya juga ngelakuin hal bego. Bahkan udah sosokan nyuruh si Lau pergi ke lantai bawah, supaya si Luffy bisa separingan ngelawan si Kaido. Eh, pas gue sendiri ngiranya si Luffy udah berhasil ngebangkitin kekuatan barunya, dan bakal ngalahin si Kaido. Tau-tau, selang satu chapter, si Luffy udah jatuh dari Onigashima ke laut. Nah, yang ini juga cuplikannya belum ada. Hanya yang jelas, pas disitu si Luffy kalah lagi untuk yang kesekian kalinya. Nomor 11, Kru Bajak Laut Yang Terbuang, dari cerita Jaya plus Dressrosa Ark. Lo pasti tahu si Bella Ami kan? Orang yang pas awal pertemuannya sama si Luffy sebelum ke Skype ya, sifatnya sombong banget, dan ngehina-hina tujuan si Luffy buat ke Pulau Langit. Terus si Bella Ami ini besar kepala, gara-gara jadi bagian kru si Doflamingo. Eh, pas bertarung satu lawan satu sama si Luffy, si Bella Ami kalah sekali tonjok. Terus pas di Dressrosa, si Bella Ami ketemu lagi sama si Luffy, Doini nangis-nangis, gara-gara badannya dikendaliin sama si Doflamingo. Dan sekali lagi, kalah sama si Luffy. Nomor 12, artis sebuah jabatan, dari cerita Marineford Ark. Lo sendiri masih inget kan, kalau si Garp tuh, biarpun udah dititipin sama si Roger, buat ngejaga si S, tuh kakek peot, malah tetep keras kepala Mihak Marine, dan kagak mau ngelepas jabatannya di situ. Kalau kagak ya, udah pasti Doi ngebantu ngebebasin si S. Eh, terus pas mau ngehajar si Akainu, si Garp juga malah mau aja ditahan sama si Sengoku. Padahal Doi bisa aja berontak, dan perlu lo tau, kalau si Garp tuh salah satu orang, yang berhasil ngelahin kelompok bajak laut terkuat sepanjang sejarah, yaitu bajak lautnya Shirox. Oke, segitu aja buat hari ini. Makasih banget buat Muhammad Nasrullah, Kang Bakso, Haridi Rafiano, Duni Putra, Luffy Karim, Insani, Muhammad Adam, Rio Gaming, 100% Mi, Akbar Ali Sonjaya, Valeh, Blue Stars Gaming, Nikolas Darmawan, Prabu Jawa, Farhan Ismail, Ken Senpai, Shahbian Reza, Muhammad Rifki, Rizal Ariwijaya, Raka Harits, Nail Messi, Flame Creeper 51, Randij Pratama, Andi Diksi Maulana, Rian Nugroho, Hafidz Naupal Pramudia, Wahyu Arif Wahyu, Andi Zero, Rizki Suwandi, Sorairo Days, Game Universe, Swahab X, Sisar Gaming HD, Halil Gibran Setiaman, Alif Din Maulana, Goblin Slayer, Arnold, GT Wedah, Dimas Ajisatrio, Budiono, Akun Youtube, Aslan Shah, Syakra, Rahmat HD, Ajik Darmawan, Rafib Bro, Braigli Christian, HQ, Ida Bagus, Teguh Jafar Siddiq, Ahmad Sani Roshid, Kaito Foldigad, Farhan Bolt, Sarib Durrahman, Raga Irsa, Rahman Kevin, Minogatari, Rif Kizel, Arifin Ibnu, Fauji Oji, Ridgeville, Jimmy Wijaya, Ansiniak, Dika Galang, Arief Frihartanto, Zahid Haritsah, Reinhard Maldini, Keyei, Ferdowat Dino, Andreas Alan, Shiroi, Wan Sesbimo, Triatmojo, Grandis Petra Briandika, The Viewer, Gumin Tang, Player Purba, Rahmat Rahmat, Abdul Bari, Adesubi Subagja, Alvinarido Yulianto, Agus Febrianto, Yuji Hans, Ahmad Anwar, Rasha, Muhammad Gilang, Yuki Subagja, Ihram Putra, Stephen Markson, M. Faisal Hak, M. Haimin, Orang Panutan, Lorz Rizki, Hadi Wira, Hobby Lab Studio, Azik Hakimi, Naufal Bifakih, Rehan Fauzi, Nadil Master Nadil, Mayushi, Farez, Fahri Yadi, Mazukit Zante, Roy Goroine Drak, Azura Fatoni, Harm Panol, R. Teddy Mulya, Hanan Suwardi, Apple Pie, Shiroku, Atika Tika, Siofian Syauri. Yang udah, join membership di Serik Anime. Nah, buat lo yang belum, silahkan langsung gabung aja, jadi bagian keluarga DA. Dan nikmatin berbagai keuntungannya, terus nikmatin juga, konten eksklusif yang gue bikin buat membership doang. So, semoga lo enjoy dan bisa nambah informasi lo seputar Dunia One Piece. Sekian dari gue, sorry kalau diselesa kata. Byeee! Sub indo by broth3rmax